Bumi sudah tua. Itu kalimat yang sering terucap dari orang-orang. Apakah benar begitu? Lalu apa yang akan terjadi jika bumi benar-benar sudah tua? Mungkinkah bencana yang terjadi di mana-mana ini suatu pertanda? Bahwa bumi kita memang sudah terluka. Kalau memang benar begitu, apa yang harus kita lakukan? Hanya diam dan menunggu, atau mencegah kerusakan yang lebih parah lagi dari bumi kita. Aku tak mau bumi tercinta ini hancur karena ulah buminya. Bagaimana sama anak dan cucu kita jika harus merasakan kehancuran bumi ini? Tentu setiap orang tak ada yang mau jika keturunannya akan menderita, karena keadaan bulu yang semakin tak bersahabat. Memang semuatlah digariskan oleh yang maha kuasa. Tapi kita juga harus tetap berusaha untuk menjaga dan merawat bumi ini. Bumi juga perlu kasih sayang dan cinta dari buminya. Bumi ada untuk kita. Jadi kita juga yang harus menjaga dan merawat kelestariannya. Aku sendiri sadar kalau aku belum bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk bumi. Tapi mulai dari sekarang, aku akan lebih peduli dengan lingkungan. Karena hal sekecil apapun yang kita lakukan untuk kelestarian alami ini, pasti akan sangat berarti di kemudian hari ini. Bumi telah memberikan kenikmatan dan keadaannya manusia untuk dilindungi, bukan untuk dirusak. Masih maukah kita jadi perusahaan alam yang bahagia? Untuk itu, mari kita bersama-sama buka mata, buka hati, dan buka pikiran. Cintai lingkungan di sekitar kita. Karena... ...hubungan kita siapa lagi? Terima kasih telah menonton!